Dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional atau HKBN Jelang Idul Fitri tahun 2024, serta menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan atau PSHP, Badan Pangan Nasional melaksanakan apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan periode HKBN Jelang Idul Fitri tahun 2024, yang juga diikuti pemerintah Provinsi Jambi secara virtual. Badan Pangan Nasional melaksanakan apel siaga pengamanan pasokan dan harga pangan periode HKBN Jelang Idul Fitri tahun 2024, antara lain melalui kegiatan gerakan pangan nasional, serta dinas yang menangani urusan pangan di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota secara hybrid offline dan online. Provinsi Jambi dalam hal ini diikuti oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, turut didampingi Kepala Dinas Ketahanan Tangan Provinsi Jambi Ismet Wijaya, Kadis Parindak Kemas Fuad, Karo Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jambi Johansyah, Kepala Bank Indonesia Provinsi Jambi Warsono, serta instansi terkait lainnya. HKBN yang diikuti secara daring atau virtual tersebut dikelar di Pendopo Kantor Gubernur Jambi pada Senin 1 April 2024 pagi. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, mendengarkan paparan dari Kepala Badan Nasional Arif Prasetyo, penyampaian oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan lainnya. Kegiatan ini juga dirangkai bersamaan dengan pelaksanaan gerakan pangan murah, di mana pemerintah menyediakan produk meliputi beras SPHP, cabai, bawang merah dan bawang putih, minyak goreng, telur ayam, tepung, gula pasir, makanan olahan dan hasil pertanian. Selain memenuhi kebutuhan pokok, pada GPM juga akan disediakan penukaran uang pecahan yang bekerja sama dengan BI Jambi. Kepala Badan Nasional Arif Prasetyo, diberitakan kepada Ibu Tim. Kepala Badan Nasional Arif Prasetyo, dan hari ini kita juga baru saja menyaksikan, tadi kita sedangkan secara formal ya dari sini, dan gerakan pangan murah, lemangga menyediakan terbukusukannya, panggung tentu ini adalah diutupu dengan kata pemikiran untuk bagaimana memuatkan masyarakat, terutama dalam kaitan dengan penyelangkutan rakyat itu gitu. Kita tahu biasanya ya, biasanya mengenai kubat, kalau penyelang hitri, rahmat, hal kesan ini, terutama pangan cukup meningkat. Kalau perekat lagi, itu teradak yang ingin, dari kebukan rumah, 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 rumah. Penyelangkutan yang dilepaskan, dari pemerintah, dari pemerintah, dan itu terutama hal terutama dari semua jantar yang ada di Asal Yulik. Akhirnya memilihkan masyarakat. Lina Liska, Cek TV, melaporkan.